assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello guys hari ini kita mengkongsikan sedikit pengalaman yang kita ada kali ini kita buat motor yamaha lc motor ini sekarang permasalahannya ingin dia bunyi bising dan nanti kita akan bagi hidup kita bagi dengar ini dia, oke oke begitulah kondisi suara engine ya tapi ini kita sudah dapat tahu apa masalah dia ini kemungkinan besar dia punya rantai ataupun temen chain sudah kendur ya dia punya bunyi memang sangat kentara dan memang bunyi dia memang terdengar ah ibaratkan macam rantai itu sudah kendur ya jadi ini mungkin permasalahan dia ialah temen chain nanti kita akan bongkar dan kita akan buat tutorialnya bagaimana cara pasang temen chain pada motor yamaha lc oke guys sekarang kita bongkar jom ini kondisi rantai kecil ya kondisi dia memang kendur ini inilah penyebab ingin dibunyi bising oke sekarang kita buka semua lepas itu kita buat cara pemasangan dia oke oke ini kita akan buka semua nanti hosing dan tencina ini tapi kita tidak dapat buatkan video dia sebab kita mau jimat masa jadi video pun tidak terlalu panjang nanti kita akan buatkan video cara pemasangan dia macam mana oke ini kita bongkar dulu nanti kita akan buat video cara pemasangan dia oke guys kita sudah buka semua ini hosing sekarang ini kita tinggal buka nih play wheel ya oke guys ini kondisi rantai yang lama ya ini rantai yang lama dan ini yang baru ini baru kita beli dan kita menggunakan rantai ori ya sebab quality original ini dia agak lama sikit pemakaian ya ini kita guna yamaha made in thailand ini code dia 94568E8096 oke ini rantai ori ya ini rantai ori ya oke nah ini kamu nonton video aku ini pastikan kamu jangan skip video ya jadi kamu senang paham kamu boleh buat sendiri jika kamu rasa sudah paham cara dia kamu boleh buat sendiri lah oke nah cara dia senang cuma yang agak susah sikit dia punya marking nah marking itu nanti kita akan ajar dan kita akan buatkan video dia supaya kamu boleh buat sendiri oke sudah pasang ini kita bagi kuat dulu oke oke ini sudah settle oke guys disini ada magnet dan magnet ini yang magnetnya sinilah ya kamu nampak betul-betul dalam bulatan magnet ini dia ada tanda ini tanda garis dia ya nanti pastikan ini garis ini ini garis dia sejajah dengan lubang hosing magnet nanti ya jadi kalau dia sudah kita berkedudukan dengan garis ini sejajah dengan lubang itu lubang intip itu itu bermakna posisi piston berada di top berada di atas ya sup kalau kita pasang rantai ini posisi dia kena top ya pastikan dia punya piston berada di atas dan cam ini cam shape ini kena free lah ya jangan dia dalam keadaan membuang ataupun masuk ya kamu kena pastikan cam ini free dan yang ini yang paling penting lah ya pastikan kedudukan piston itu berada di atas ya bila dia berada di atas secara otomatik garis ini akan sejajah dengan lubang itu lah lubang hosing magnet nanti kita akan tunjuk yang pastinya nanti kamu kena tahu lah kamu kena ingat yang garis ini kena ada sejajah dengan lubang lubang hosing nanti disini ya oke dia ada garis satu dan yang bentuk anu nih bentuk edge nih ini pengapian ya jadi kamu kena sejajah dengan garis yang satu nih oke paham ya nanti kita akan pasang masuk pas tuh kita akan tunjukkan cara lah pasang dia oke ini ada wasir satu dan ada bearing piring ini piring dia oke kita masuk seperti ini setelah kita pasang magnet pastikan eh longkang pada magnet ini sejajah dengan key key kerangsap ya ya kamu jangan main masuk sejajah ya takut nanti usak pula dia punya magnet oke oke guys ini hosing kita sudah pasang tapi timing gear ini kita belum pasang lagi kita mau bagi tunjuk eh cara pemasangan timing gear nanti eh tapi sebelum kita pasang timing gear ini eh bagian ini kita kena topkan lah dulu posisi piston nih jadi cara untuk topkan piston nih maksudnya piston tuh berada di atas nah kita kena tengok marking nih lah yang kita tunjuk tadi pada magnet tuh ya nah kamu nampak nih aku bagi tunjuk hidupkan lampu ah nih ah nih yang dalam magnet nih yang tadi kita bagitahu yang dia ada garis satu tuh nah pastikan kamu bagi dia sejajar dengan hosing nih nah kamu nampak tuh nah nih nih kamu kena sejajarkan lah ya ya kita balik fokus nih ini garis nih yang kita bagitahu tadi yang ada pada magnet dan kita kena sejajarkan dengan bentuk panah nih ya ya ini ini bentuk tunjuk dia untuk arah garis nih oke pastikan kamu bagi dia tepat kalau dia sudah tepat macam ini nah itu kedudukan yang tepat lah untuk kita memasang timing gear bagian atas ya kalau yang ini tidak tepat nanti kalau kamu pasang di atas nih bagian ini nanti posisi piston tidak tepat itu yang nanti mengakibatkan bab boleh jadi bengkok sebab timing tidak tepat ya jadi bila kamu pasang timing chain bila mau pasang timing gear disini yang ini dah tunjuk ini oke sebelum kamu pasang ini kamu kena bagi tengok lah disini cun cun ya bagi dia cun dulu baru pasang ini oke dan yang ini pun dia ada marking juga tapi nanti kita akan tunjuk satu persatu oke yang ini kita sudah bagi tunjuk ini kamu kena faham ya ini sudah faham dan ini kita pasang bagian atas tadi oke dan sekarang ini kita pasang yang ini timing gear oke timing gear ini dia ada marking juga ya garis seperti mana tadi di magnet itu lah cuma ini ada beza sikit dia garis panjang tapi ini sangat jelas ya ini kamu nampak betul-betul dia ada satu garis garis ini nanti kita akan sejajarkan dengan yang ini pada head ini kamu nampak ya kedudukan dia nanti macam ini nah ini dia kena tepat oke dan bila kamu pasang ini pastikan cam ini free dia lembut macam ini kalau dia rasa keras kamu pusing cam ini sampai dia dapat free macam ini kalau free ini dia memang kedudukan yang tepat untuk kita pasang timing gear ini lah ya paham ya oke sekarang kita pasang dan kita tunjuk semoga kamu dapat paham lah ini ini kamu nampak ini posisi yang tepat ini posisi yang tepat ini garis dia ini sejajah dengan yang ini 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 sudah tepat ini sudah tepat kita pasang skru dulu ini sudah tepat dan yang bawah ini pun sudah tepat nanti kita bagi ketat sekarang kita pasang sekarang kita pasang yang ini dulu pencena ini penolak rantai lepas itu ini kita bagi kuat ini sebelum kamu pasang pastikan kamu bagi dia naik ya bagi dia naik nanti kalau kita mau bagi dia turun kita cuma ketuk nanti kita tunjuk oke ini pasang ini oke ini kamu nampak ini rantai masih pendur sebab yang ini belum turun lagi jadi cara untuk kita bagi dia turun kita ketuk ini ini yang nampak mendor oke ini ya sop ini kalau kamu mau pusing balik ini kamu kena buka kabel lagi ini ya jadi banyak kerja kita cuma ketuk bagi dia turun ini sekarang sudah ketat sudah oke ini kita baik ketat oke oke guys ini semua sudah setel nanti kita tinggal pasang dia punya water pump lepas itu kita bagi hidup kita dengar dia punya bunyi oke 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 guys ini semua kita sudah pasang nah ini kondisi yang sudah terpasang coolant kita sudah isi isi baru dan minyak engine kita sudah isi sekarang kita coba bagi dia hidup dan kita dengar bunyi dia oke 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton